Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman semua di channel saya dan seperti yang saya sampaikan kemarin ya hari ini kita mau service mesin rumput yang kayaknya udah lama gak dipakai ini langsung aja kita buka dulu selingnya sebagai pengaman ya seperti biasa terus kabel kontak kita buka juga dan selanjutnya kita buka skep karbunya supaya lebih mudah kita nanti melakukan pongkar pasangnya ya teman-teman ya nah ini skep karbunya agak keras ya teman-teman ya kalau seandainya keras seperti ini bisa dibantu dengan menggunakan nobeng min teman-teman jadi agak diketok dulu baru nanti diputar pakai tangan jadi sebenarnya kalau mesin yang lama gak dipakai gitu ya misalnya punya teman-teman ada juga mesin yang lama gak dipakai itu kan belum tentu rusak ya tadinya nah tapi ketika mau kita gunakan lagi ya kita pastikan aja satu persatu tiga poin pentingnya aja gitu jadi mulai dari karburator kemudian cek juga bagian pengapiannya kemudian cek juga tekanan kompresnya udah itu aja kalau tiga-tiganya aman insyaallah mesin bisa langsung hidup lah gitu tinggal nanti perlu penyesuaian dan penyetelan aja setelah skep karbu kita lepaskan selanjutnya kita copot karburatornya kita pisahkan dulu nanti dibersihkan tapi kita mau fokus ke bagian mesinnya dulu cek bagian bloknya dan tekanan kompresinya nah ini bagian yang bawahnya itu macet teman-teman jadi susah muternya nah ini kita lompasi dulu dengan menggunakan anti karat karena ini harusnya bisa main lancar jadi nanti kita bongkar pasangnya bisa mudah dan kalau dirasa sudah lancar ya teman-teman ya kita bisa lanjut lepas karburatornya nah ini pakai obing min atau pakai kunci 8 teman-teman kalau nggak kuat pakai obing min bisa pakai kunci 8 kemudian kita lepaskan selang bensinnya nah ini nanti kita bersihkan karburatornya kemudian selang bensinnya ini di ujungnya tadi agak retak jadi karena udah lama nggak dipakai ya jadi ujungnya kita potong aja selanjutnya kita mau lepas cover mesinnya ya teman-teman ya dan sebelum kita lepas kita bisa bersihkan dulu bagian luarnya pakai sikit kawat yang halus untuk mengurangi kotorannya dan kalau sudah kita bisa langsung bongkar cover mesinnya ya teman-teman ya ini ada 3 bautnya yang di atas ini 2 kemudian nanti dibelakang mesin itu ada 1 kita buka aja tiga-tiganya baru kita angkat cover mesinnya ke atas dan selanjutnya kalau sudah terbuka tinggal kita bersihkan bagian blok mesin ya teman-teman bagian sirip-siripnya jangan lupa dibersihkan karena ini nanti berkaitan dengan apa ya sebagai pendingin mesin jadi kalau sirip-siripnya itu banyak kotorannya mesinnya itu lebih mudah panas atau lebih lama proses pendinginannya ya teman-teman ya jadi karena ini mesin udah lama nggak dipakai terus dia juga kondisi busi tidak dipasang nggak ada salahnya teman-teman masukin bensin ke dalam lubang businya untuk supaya bersih aja terus siapa tau di dalamnya ada hewan yang masuk kecoa atau apa atau semut masuk dia keluar gitu kalau disemprot nanti dia jalan keluar nah kalau udah disemprot selanjutnya diengkol-engkol supaya sisa bensin yang di dalam itu keluar jangan lupa juga kita tes tekanan kompresinya masih ada ototide ini masih kuat ya teman-teman ya masih kerasa ada dorongan dari mesin dan kalau sudah lanjut kita bersihkan dulu karburatornya teman-teman ya tak di sini nah di sini nah di sini nah di sini nah di jarum skep ini ini ada olirnya ya teman-teman ya jadi fungsi dari olir ini untuk menyetel jadi ini kancingan ini bisa dinaik turunin kancingan klip ini bisa dinaik turunin semakin dia turun itu artinya jarumnya semakin naik kan ini posisinya gini teman-teman semakin kancingan yang diturunin jarumnya semakin naik artinya apa artinya jumlah bensin yang nanti disesap sama mesin semakin banyak yang berarti nambah konsumsi bahan bakar artinya diborosin lagi begitu juga kalau ini kancingan dinaikin itu jarumnya semakin turun yang berarti jumlah bahan bakar semakin diiritin nah untuk irit atau borosnya itu nanti bisa disesuaikan ya teman-teman ya jadi jangan sampai mesinnya minta boros terus kita setel irit nanti mesinnya jadi cepat panas atau mesinnya minta irit tapi di setel boros jadi untuk standar normalnya itu ya ada di tengah-tengah dia hari kemudian Jangan lupa di cek bagian main jetnya Ini yang paling sering mampet disini Kalau ini punya motor Ini tidak kelihatan ya teman-teman Kamera saya yang gureng Pada intinya ini harus bolong Gitu aja Oke kalau sudah Ini sudah dipastikan bolong ya teman-teman Ini terjawab bensinnya Kita pasang lagi main jetnya Kemudian jarum pelampungnya Posisi jarum seperti ini teman-teman ya Nah kalau sudah tinggal kita pasang mangkuknya Kemarin juga teman-teman ada yang tanya Posisi pelampung ini Gini Di atas gini atau gini Jadi kalau dari konstruksinya Sebenarnya ini tidak masalah teman-teman Mau ini gini Mau ini gini Jadi teman-teman bebas Jadi teman-teman bebas Gak ada masalah Oke Kita pasang ke mesinnya Kalau sudah kita pasang ke mesinnya Pasang ke mesinnya Kemudian jarum saya taruh di posisi tengah ya Setelah kliknya teman-teman ya Nah untuk pemasangan skep ini Teman-teman perlu perhatikan juga Yang perlu diperhatikan untuk pemasangan skep ini adalah Bahwa skep ini ada cowakan ini Nah ini teman-teman Ada juga yang garis dari atas sampai bawah Nah yang garis ini Ini ada relnya dia Di karburatornya Sedangkan yang ini Ini untuk bagian setelan gasnya Jadi jangan kebalik Karena kalau kebalik Nanti gasnya gantung Nah ini Ini centilan ini Tetik-tetik ini Ini di dalamnya ada centilan Itu untuk rel dari skep yang bergaris tadi Terima kasih Kemudian pasang kembali kabel kontaknya Oke Kalau sudah Kita cek dulu apinya ada atau enggak Sampusinya Oke apinya bagus ya teman-teman ya Kalau itu bisa Kita langsung pasang kabel kontaknya Ini covernya belum kita pasang Kalau kita coba dulu ya teman-teman Ini kalau sudah oke Tinggal kita pasang covernya Yang benzin Kita ditiuk aja Kalau sudah dipasang Tinggal kita isi bahan bakarnya Ini ada bensin sekitar setengah liter ya teman-teman ya Ini Mau saya kasih campuran Oli Camping Tengah tutup botol Tengah tutup botol ini ya Olinya Evalu Pro Synthetic Ini kira-kira aja sih Kalau misalnya mesinnya kerjanya berat Dipakai non-stop gitu Bisa dibanyakin Oli sampingnya Nah untuk pencampuran oli samping Ini sebaiknya jangan langsung Di tankinya ya teman-teman ya Jadi dicampur dulu di botol kayak gini Supaya dia lebih tercampur Karena kalau di tankinya Apalagi masukin oli terlebih dahulu Itu pernah kejadian Oli sampingnya itu udah masuk ke karburator Sebelum dia tercampur dengan bensinnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau sudah hidup Kita pasang covernya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ya Jadi itu untuk video kali ini Jadi cara kerja mesin dua tag ini Boleh dikatakan sangat mudah Untuk kita memperbaikinya Karena tidak terlalu banyak Part-part yang ada di bagian block Atau headnya gitu Jadi kalau dua tag ini Dia gak ada clap Gak ada centric gitu dan sebagainya Semuanya timingnya itu diatur oleh Jalannya piston Makanya lebih simple ya teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang mungkin Masih bingung gitu Boleh tanya-tanya Tulis di kolom komentar Insya Allah kalau bisa saya jawab Nanti saya jawab di komentar Oke Sekian dulu untuk video dan tutorial kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton